Kan kalau yang Malaysia itu Ong Wio kan memang kalau mainnya itu kayak ngeselin gitu loh. Penonton sempat emosi gitu loh. Lempar-lempar botol ke lapangan segala. Sempat di stop gitu loh. Takutnya kan seperti kejadian waktu itu kan Indonesia pernah di di Wio karena penonton itu kan itu sempat jadi ini juga. selamat menikmati. Oh ya kesubukannya saat ini ya masih ini ya masih apa jualan alat-alat olahraga terus kalau dibilang main masih main. Seminggu dua kali lah masih nampel-nampel karena ya mesti main karena jualannya kan alat ditangkes. Jadi kadang-kadang kalau selama pandemi ini sudah jarang main biasanya kita keliling ke TRA-TRA juga gitu untuk promosi juga. Apa ya? Mungkin karena dorongan dari dorongan dari orang tua terus difasilitasi oleh klub saya waktu itu PT Jarum benar-benar di spot terus di BPSC juga sama spotnya juga luar biasa terus kerja keras ya pasti karena kalau mau jadi juara kan mesti latihannya juga mesti ini ya lebih lebih matematian lah kalau kalau mau jadi juara dua sih ya menurut saya yang satu Oeng Lund waktu itu tahun 93 waktu juara Oeng Lund karena sebelumnya kan pernah ikut di tahun 89 kalah di 8 besar habis itu udah gak pernah ikut tandingan lagi waktu 8 tahun 89 kan dibayai oleh klub waktu itu berangkatnya sama PT Jarum dibayai untuk tanding di Oeng Lund habis itu gak pernah ikut lagi selama 93 baru ikut lagi nah 93 waktu ikut kan juara itu nah sebelumnya 92-nya masih nonton di TV jadi 93-nya pas ikut lagi langsung juara terus yang kedua ya waktu Tomaskap 94 ya waktu itu kan setelah 84 tim Indonesia merebut Tomaskap 10 tahun belum dapet lagi Tomaskap nah waktu 94-nya saat pertama kali ikut bisa merebut Tomaskap itu dua pertandingan yang gak bisa dilupakan kalau 94 kan kita lagi kuat-kuatnya Jumbal Putra khususnya Indonesia kan jadi persaingannya juga dilatihannya juga lebih ketat gitu dilatihannya juga latihannya persaingan ketat persaingan juga ketat juga kalau gak salah itu 93 93 itu saya finalnya kan sama Joko Suprianto nah waktu 93 itu waktu posisi set keberapa kaki saya ke selewo juga tapi karena ini apa dari kecil memang cita-citanya pengen juara Ong England ya jadi waktu habis ke selewo kan disemprot pakai hati rasa itu paksa main lagi sebenarnya masih bisa main dan menang terus kalau 94-nya kalau gak salah 44-nya juga jadi sama-sama dari Indonesia karena tahun-tahun 90-an itu kan tunggal putra kita kan kuat sekali jadi kebanyakan memang ketemu temen sendiri di final harusnya sih ada ya mungkin gak lama lagi lah ya kan ada si ginting ada jinapan karena memang sekarang persaingannya yang ketat nih saling saling apa saling mengalahkan kan ya kalau yang eranya saya kan Indonesia semua yang kuat gitu jadi latihannya udah saingannya juga bagus gitu loh latihannya juga jadi bagus pertandingan kan ya ketemu lagi pasti ya kalau semester 100 waktu di Malaysia malah ya bukan waktu di Thomas Kepung dan 4 itu jadi waktu itu di Malaysia ada si Rashid kan kalau di Malaysia susah dikalahkan waktu itu memang apa satu hari sebelumnya malam itu adi kalah sama Rashid jadi waktu kita makan terus ngobrol saya bilang kan malamnya saya ketemu ketemu si Rashid saya bilang wah ah semest kamu 5 watt sih nanti malam nih lihat 100 watt gitu nah pas malamnya main kebenaran memang menang saya gitu loh padahal biasanya si Rashid susah banget kalau di di Malaysia itu dikalahkan gitu beneran pas saya menang ya gitu jadi akhirnya ada waktawan waktu itu denger pembicaraan kita kan waktu itu bicaranya santai ya antar teman biasa bercanda-bercanda gitu terus denger menang terus ya ditulisnya itu 100 watt gitu oh ya kalau Thomas Kepung kan biasanya kalau dulu ya dulu di eranya saya itu kalau ada pertandingan penting kayak Thomas Kep tuh biasanya kita di tim Tunggal Putra itu sudah ada persiapannya sendiri gitu jadi Jauh-Jauhari udah disiapkan oh strateginya kalau lawan negara ini siapa nanti yang akan turun sudah di plot semua terus lawan negara ini siapa lagi yang turun gitu nah karena kombinasi nya waktu itu kan kuat memang jadi dilihat permainannya yang sesuai dan siapa yang sering banyak menangnya kalau lawan negara yang lain nah waktu itu saya kan Tunggal Tunggal Kedua ya Tunggal Pertamanya Joko nah waktu tapi jauh-jauh lagi waktu ketemu Malaysia sudah di plot kalau ketemu Malaysia saya Tunggal Kedua naik ke Tunggal Pertama gitu loh karena dianggap saya cocok lawan si Rasit jadi strateginya kayak gitu nah waktu semifinal saya main kalah tuh lawan Korea nah biasanya kalau di di tim itu kalau timnya kuat kalau timnya kuat ada yang kalah biasanya langsung diserahatin gitu loh untuk mulihin salah satunya mentalnya ya mentalnya biar biar apa yang lain yang lain gitu nah waktu semifinal kalah itu kan di finalnya kan ketemu Malaysia di Malaysia dan di Malaysia kan arahnya harusnya saya yang main gitu loh tapi kalau lihat penampilannya Mas Joko waktu itu kan bagus jadi ada ada kayak pertentangan disitu gitu loh tetap sesuai strategi awal saya main atau atau Mas Joko yang main gitu nah waktu itu agak ini sih agak ketat apa diskusinya tapi akhirnya diputusin sama pelatih saya yang main gitu dan puji syukurnya kan bisa menang dan bisa nyumbang angka waktu 94 itu ada insisten juga sih waktu waktu tunggal pertama kan saya menang terus ganda pertama juga menang ganda tunggal keduanya kan waktu itu ardi lawan Ong Wihok karena istorahnya juga penuh waktu itu sampai di pinggir-pinggir lapangan kan kalau yang Malaysia itu Ong Wihok kan memang kalau mainnya itu kayak ngeselin gitu gitu loh penonton sempat emosi gitu lempar-lempar botol ke lapangan segala sempat di apa di stop gitu loh takutnya kan seperti kejadian waktu itu kan pernah Indonesia pernah di itu ya di apa di WO karena karena apa karena ya penonton itu kan itu sempat jadi ini juga gitu loh tapi akhirnya bisa bisa berjalan lagi pertandingannya dan kita menang langsung 3-0 senyala west top kalau gak salah mungkin karena ya memang sekarang persaingannya sudah ketat sejak di pertandingan di Olimpik kan memang terus gamenya juga dirubah gamenya kan dulu waktu kita kan 15 poin 15 poin kebanyakan sih Asia yang dominasi ya karena kan biasanya tahan-tahanan itu kalau mainnya sama kan tinggal ngadu fisik gitu kalau sekarang game 21 kan kesempatannya lebih banyak gitu loh pemain-pemain kayak di Eropa apa-apa kan gak murni sekarang ngadu fisik gitu loh kalau sekarang kan ngadu kecepatan ngadu akurasi gitu jadi kesempatannya memang sekarang terbuka buat negara-negara lain kalau dulu kan 15 kan Asia yang mendominasi rata-rata ya semua sih dari latihan ya kalau merasa latihannya dua kali kalah ya mesti latihan tiga kali gitu loh karena kalau ngikutin sama terus kan kita bisa ketinggalan terus gitu loh kalau memang dua kali merasa kita latihannya kalah dan kurang ya mesti kita latihan tiga kali semua kan dari latihan juga gitu biasakan dengan latihan yang latihan yang keras kalau saya dulu sih yakin bahwa kalau kita kerja keras suatu saat pasti Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita gitu loh kalau belum belum dapat berarti ada biaya pihak lain yang lebih kerjanya lebih keras dibanding kita saya yakin itu gitu loh ada faktor ya faktor ini sih faktor apa salah satunya ya faktor kalau ngomong ya keberuntungan ya jadi saya ngerasa bahwa kalau kita kerja keras pasti suatu waktu kita mesti dapat hasil yang bagus gitu dengan dengan apa dengan bimbingan Tuhan ya pasti ya menurut saya gitu karena ada beberapa beberapa hal yang istilahnya kayak Tuhan itu sudah mengatur kalau menurut saya waktu saya alami sendiri biasanya saya kalah sama si A bisa kalah duluan kalau memang kita mau dikasih saya alami beberapa kali kayak gitu dan yakinlah bahwa kalau kita kerja keras waktu-waktu pasti akan dapat hasilnya kalau belum berarti ada biaya lain yang lebih kerjanya lebih keras berbanding kita ya mungkin kalau di ruangan ya latihan-latihan latihan ringan aja latihan ringan seperti ya push up stretching gitu apa skipping ya kayak gitu-gitu aja sih kalau pas di rumah aja kan memang main seminggu dua kali selamat menikmati